Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi dengan aku Bunda Naswa kali ini aku akan berbagi resep puding yang enak, ini lembut dan aku akan berbagi tips juga agar pudingnya melekat dengan sepurna dan tidak berair ya resep ini bisa banget ya buat subuhan saat arisan, isian snack box atau bisa juga untuk ide jualan kalian di rumah mau tau cara pembuatannya, yuk simak video ini hingga selesai, terima kasih langkah pertama kita siapkan panci atau pan kemudian kita masukkan 1 bungkus agar-agar polos atau agar-agar putih ukuran 7 gram lalu kita tambahkan 1 per 4 sendok teh garam kemudian kita masukkan 150 gram gula merah atau gula aren yang sudah disisir halus kemudian kita tuang 700 ml santan kelapa selanjutnya adonan puding ini kita aduk hingga agar-agarnya larut dan tidak mengumpal kemudian kita kocok lepas 1 butir telur setelah itu kita masukkan telurnya ke dalam adonan puding gula merahnya aduk kembali sampai tercampur merata setelah itu kita tambahkan 1 lembar daun pandan selanjutnya adonan puding ini kita masak hingga adonannya ini mendidih memasak adonannya ini sambil terus kita aduk ya bun agar hasil lembutnya itu lembut setelah adonan puding gula merahnya sudah mendidih kemudian kita angkat selanjutnya kita siapkan loyang disini aku menggunakan loyang dengan ukuran 18 x 18 dengan tinggi 7 cm ya loyangnya ini juga sudah kita percikan dengan air matang selanjutnya kita tuang adonan puding lumut gula merahnya ke dalam loyang menuangnya ini sambil kita saring ya agar tidak ada bagian kotor pada gula merah yang ikut masuk ke dalam loyang setelah itu kita diamkan adonan pudingnya ini sampai setengah set agar lebih cepat teman-teman bisa kipas adonannya menggunakan kipas angin ya jangan dimasukkan dalam kulkas agar hasil pudingnya ini tidak berair nah ini puding gula merahnya sudah setengah set seperti ini ya teman-teman jadi lapisan atasnya ini sudah kering dan kokoh tapi untuk bagian dalamnya ini belum set dengan sempurna ya jadi kelihatan lembek seperti ini setelah itu kita siapkan panci kembali kemudian kita masukkan 1 bungkus agar-agar polos 1 per 4 sendok teh garam kemudian kita tuang 2 per 3 gelas atau 130 gram gula pasir untuk ukuran gelasnya ini pas garis tengah yang atas ini ya teman-teman lalu kita masukkan 1 lembar daun pandan kemudian kita tuang 650 ml sampan kelapa kita aduk adonan kedua ini sampai agar-agarnya larut ya agar nanti jelinya tidak mengumpal setelah itu kita masak adonan kedua sampai adonannya ini mendidih ini terus kita aduk ya bun agar santannya tidak mudah pecah setelah adonan sudah mendidih kemudian kita angkat dan kita aduk terus agar uap panasnya agak berkurang ya setelah itu kita tuang adonan lapis kedua secara perlahan dan sedikit demi sedikit ya agar tidak merusak lapisan bagian bawah setelah kita tuang semua kemudian ini untuk gelembunya kita hilangkan agar hasilnya nanti lebih mulus kemudian kita diamkan kembali sampai adonan lapis kedua ini setengah set ya nah ini lapisan yang kedua sudah set ya kemudian kita akan membuat lapisan yang ketiga siapkan wadah atau panci kemudian kita masukkan satu bungkus agar-agar putih 2 per 3 gelas atau 130 gram gula pasir selanjutnya kita tambahkan 1 per 4 sendok teh garam kita tuang 600 ml santan kelapa lalu kita tambahkan 100 ml jus pandan jus pandannya ini aku dapat dari 2 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji ya teman-teman kemudian adonan ini kita aduk sampai agar-agarnya ini larut jika warnanya kurang hijau teman-teman bisa tambahkan pasta pandan secukupnya atau pewarna hijau ya selanjutnya kita kocok lepas 1 butir telur kemudian kita campurkan ke dalam adonan pandan aduk kembali sampai tercampur merata setelah itu adonan ketiga ini kita masak masak adonan pudingnya ini sambil terus kita aduk agar mendapatkan tekstur lumut yang halus ya setelah adonan puding lumut pandan sudah mendidih kemudian kita angkat jika lapisan yang kedua ini terlalu set ya bun kita bisa tusuk-tusuk puding lapisnya dengan tusuk gigi atau garbu secara merata seperti ini ya jika sudah merata kemudian kita tuang adonan puding lapis yang ketiga ke dalam loyang ini tidak perlu lagi menunggu uap panasnya berkurang ya setelah sudah kita tuang semua kemudian kita diamkan adonan pudingnya ini hingga benar-benar set nah ini puding lapisnya sudah set dan mengeras kemudian kita keluarkan puding dari dalam loyang sebelum itu kita ganjal bagian kedua sisi dengan tusuk gigi untuk memudahkan mengeluarkan pudingnya nah ini dia hasilnya cantik banget ya bun kemudian kita potong pudingnya menjadi tiga bagian yang sama besar lalu kita potong kembali pudingnya menjadi kecil-kecil atau menjadi sepuluh bagian jadi untuk satu loyang ini bisa menghasilkan 30 potong puding lapis pandan gula merahnya nah ini dia hasilnya lentur dan tidak mudah lepas dan tidak terlalu berair juga ya ini akan aku coba bismillah ini enak banget ini lembut manisnya juga pas nah mudah banget ya bun cara buatnya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep dapur naswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.